Intro Kami menghadap dengan tim lengkap Panitia Peringatan Hari Lahir 1 Abad Nahdutulama yaitu dengan Pak Ketua Setiring Komite, Pak Erick Thohir dan para penanggung jawab acara-acara utama di dalam peringatan 1 Abad Hari Lahir Nahdutulama ini ada Pak Yakut, penanggung jawab persepsi puncak acaranya Pak Azwar Anas, penanggung jawab untuk festival tradisi Islam Nusantara Pak Nusun Wahid, penanggung jawab untuk kursi ini dan kami mengundang Bapak Presiden untuk hadir di dalam beberapa acara utama itu dan Alhamdulillah Bapak Presiden berkenan untuk bisa hadir mudah-mudahan tidak ada halangan dan InsyaAllah nanti pada puncak peringatan itu akan kita selegarakan resepsi besar di gedung olahraga Delta di Situarjo dan InsyaAllah akan dihadiri tidak kurang dari 1 juta jama'an atau ulama' para ulama' bahkan dengan para ulama' dari berbagai negara di seluruh dunia dan InsyaAllah akan ikut hadir di dalam acara tersebut dan juga kami melaporkan kepada Bapak Presiden tentang sukses kegiatan R20 di Bali yang berlalu lalu dan terus kami tidak lanjuti jadi pengembangannya termasuk memperkuat hubungan dengan biaya-baya pemimpin agama dan pemerintah India mudah-mudahan tahun depan akan bisa terselenggarai juga R20 di India di bawah pemimpinan Presidensi India di dalam C20 yang ada Bapak Presiden memberi arahan agar Nahdutulama sungguh-sungguh melakukan konsolidasi secara intensif sampai ke basis karena ke depan ini kita akan banyak sekali tugas dan tantangan yang harus kita hadapi dan Nahdutulama InsyaAllah siap untuk terus mencurahkan semua kekuatan yang dimilikinya di dalam mengabdi, memberikan layanan dan dukungan kepada masyarakat agar masyarakat, bangsa, dan negara kita ini bisa melalui berbagai macam keadaan yang mungkin tidak mudah ke depan secara selamat dan menuju keadaan yang kita ini Terima kasih